Pemirsa aksi tawuran pemuda yang kerap terjadi tegah malam kembali menjadi buruan tim Tiger Polaris Jakarta Utara. Belasan pemuda yang hendak tawuran berhasil digagalkan dengan para bukti dua pilah celurit berukuran besar yang sempat diacung-acungkan saat dalam perjalanan. Aksi tim Tiger meringkus belasan pemuda tersebut kami hadirkan dalam Grebek On Location. Sebelumnya di Grebek On Location. Selanjutnya, di Grebek On Location. Yang mana? Yang panjang sama yang ini? Ini, Pak. Lu bawa apa tadi? Enggak bawa apa, Pak. Kami melanjutkan patroli ke arah perbatasan sebelum dadap. Kita menemukan segelombol anak remaja. Pada saat itu mereka berkumpul padahal pemerintah sudah menganjurkan tidak ada perkumpulan di suatu tempat untuk menghindari penyebaran COVID-19. Pemerintahhak Kita lakukan penggeledahan, kita lakukan himbauan terhadap remaja tersebut. Pada saat kita lakukan penggeledahan motor, ternyata surat-surat mereka tidak dilengkapi. Pada saat kita lakukan penggeledahan motor, ternyata surat-surat mereka tidak dilengkapi. Pada saat kita lakukan penggeledahan motor, ternyata surat-surat mereka tidak dilengkapi. Sekarang jam berapa? Waktunya 6 jam? Banyak alasan untuk antar saudara. Kalau kamu berhenti lagi jalan, iya baru... Useng Grand Kミ full-time 5 getah keurus Komen penggeleraan motor, ternyata surat-surat, ternyata surat awitan sapu Jadi satu, pinggirin sana dulu. Ini kuncinya. Ini sama ini. Biasa tak lama 10 sekitar 20 langkah dari tempat kejadian terakhir, kita langsung tadi melihat di belakang ini ramai-ramai ada apa nih? Ini saya perhatiin ada kumpulan-sekumpulan remaja yang nongkrong di sini, langsung kita lakukan pengeladaan terhadap kendaraan masing-masing. Maupun orangnya juga. Kemudian pas kita geledah tidak ditemukan apa-apa, cuma kendaraannya tanpa surat-surat. Ada yang tidak pakai pelat nopol, ada yang surat-suratnya tidak ada. Lalu kita amankan ke Polres Metro Jakarta Utara buat pemeriksaan lebih lanjut. Tidak ada surat-surat, sudah diperiksa secara fisik dan juga barang kendaraan, berarti tindakannya selanjutnya sekarang gimana bang? Kita bawa ke Polres Metro Jakarta Utara kendaraannya. Nanti yang bersangkutan yang punya kendaraan bisa datang ke Polres Metro Jakarta Utara membawa surat-suratnya, SNK maupun BPKB. Sementara tapi untuk yang mereka, ini yang kumpulan pemuda-pemudi ini, akan diberikan sanksi lain tidak sih bang? Untuk sanksi lain untuk sementara kita enggak, karena ini menyangkut pelanggaran undang-undang lalu lintas. Terima kasih banyak, Bang Daniel. Apa yang dilakukan oleh para penguruhan, pemuda dan juga pemuli ini, ini telah pelanggar asuran yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan rosa-rosa kesehatan. Apabila kita tahu dikatakan COVID-19, titik ukuran masa ini menjadi prioritas utama untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Kemudian kami melanjutkan patroli kembali di wilayah Jalan Raya Kamal. Kebetulan pada saat dalam perjalanan kita mendapat laporan melalui hotline kami, Tim Teger, ada suatu kejadian di dekat SPBU, Tauran. Pas saat di TKP, benar kita lakukan pengamanan terhadap anak-anak remaja tersebut. Kita geledah, ada yang membawa senjata tajam. Di antara sembilan orang, dua orang yang membawa senjata tajam, berupa celurit. Itu celurit kamu bawa dari mana? Anggota saya udah ngeliat. Anggota saya udah ngeliat. Kamu bawa celurit dari mana? Pada saat kita lakukan interrogasi lisan, mereka mengakui memang senjata tajam tersebut mereka yang bawa. Pada saat kita lakukan pengamanan tersebut. Tidak mungkin. Bawa tajam, nanti saya bantu, panggillah orang tuanya. Kamu nunjuknya? Iya, Pak. Bawa yang mana? Yang panjang? Yang panjang ini? Ini, Pak. Lu bawa apa tadi? Enggak bawa apa, Pak. Setelah kami amankan, pemuda tersebut kita bawa ke Pores Metro Jakarta Utara buat penyelidikan lebih lanjut. Ape, Ape. Sebelahnya. Keluarin. Keluarin, Ape. Keluarin, Ape. Keluarin, Ape. Keluarin, Ape. Oke, Mirsa. Perjalanan selanjutnya, saya bersama dengan Sinta Jari. Ini berada di jalan Kapuraya. Dan saat kami melintas, kami melihat adanya gerombolan. Bang Daniel, boleh diceritakan ini gerombolan-gerombolan ini yang kemudian diamankan. Ini mereka siapa, Pak? Anggota apa yang mereka tahu? Memang kita pada saat patroli di Jalan Raya Kapuk, Kamal, kita mendapat laporan ke Outland Tigger. Ada sekelompok anak remaja yang tawuran di lokasi Jalan Raya Kapuk dekat SPBU. Makanya kita langsung meluncur ke TKP. Anggota kami sudah mengamankan sekitar 9 orang berserta barang bukti yang kita temukan sama mereka, celurit yang satu gede, yang satu kecil. Bang Daniel, tadi saya sempat dengar, ini mereka tidak mengaku memiliki senjata tajam ini, Pak? Kalau untuk senjata tajam, anggota kami sudah melihat. Nanti tinggal interogasi lanjutan setelah sampai di kantor. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Daniel. Selamat berjalan semula, Bang. Selamat berjalan semula, Bang. Tentunya patroli Tim Tiger pada malam hari ini tidak akan berhenti dan masih akan terus dilanjutkan untuk menekan angka kejahatan dan juga untuk menjaga keamanan serta ketertiban.